Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di SK Tolib Channel Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia Dimana ada beberapa macam hukum dasar Yaitu hukum kekelaan masa atau hukum lafaisar Dan hukum perbandingan tetap atau hukum pros Dimana kedua hukum ini sudah kita bahas pada video sebelumnya Dan linknya boleh dilihat di dalam deskripsi di bawah Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum kelipatan perbandingan Atau hukum daton Kemudian ada dua lagi, hukum gai lusak dan hipotesis afogado Tapi kedua hukum ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya Difokus pada video kali ini adalah tentang hukum kelipatan perbandingan Atau hukum dalton Baik, sekarang kita lihat hukum kelipatan berganda atau hukum dalton Dimana hukum kelipatan berganda ini dikemukakan oleh ahli kimia bernama John Dalton Dimana bunyi dari hukum dalton ini adalah Bila dua unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa Dan jika masa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut adalah sama Maka perbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana Nah, inilah yang disebut dengan hukum dalton atau hukum kelipatan berganda Nah, kita lihat sekarang contohnya Disini contohnya adalah Unsur C dan unsur O dapat membentuk dua senyawa Yaitu CO dan CO2 Jika masa karbon di dalam CO dan CO2 sama Artinya jika masa C-nya di dalam kedua senyawa ini sama Maka masa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu Artinya perbandingan O dalam senyawa CO dengan masa O pada senyawa CO2 Ini akan memenuhi perbandingan tertentu Sekarang kita lihat perbandingannya Misalnya sekarang ini senyawanya ada dua Senyawa CO dan senyawa CO2 Misalnya kita anggap ini yang CO adalah senyawa 1 Kemudian yang CO2 adalah senyawa 2 Nah, sekarang jika masa C atau masa karbon Dalam senyawa 1 dengan senyawa 2 itu sama Maka oksigen di dalam senyawa 1 dengan senyawa 2 Akan memenuhi perbandingan tertentu Nah, coba sekarang kita lihat Dalam senyawa CO, masa C-nya 12 Karena AR dari C itu kan 12 Berarti ini masa C-nya 12 Sementara masa O-nya 16 AR-nya kan 16 Nah, jadi masa C berbanding masa O adalah 12 berbanding 16 Kalau kita sederhanakan, kita perkecil menjadi 3 berbanding 4 Sementara pada senyawa yang kedua Sementara pada senyawa yang kedua yaitu senyawa CO2 C-nya itu masanya adalah 12 Karena AR-nya 12 Sementara masa O-nya adalah 32 Karena AR dari O adalah 16 kali 2 Berarti 32 Nah, masa C berbanding masa O itu 12 berbanding 32 Kalau kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 8 Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa masa C-nya adalah sama Dengan demikian Perbandingan masa O-nya pada senyawa CO atau senyawa 1 Dan CO2, senyawa 2 adalah 4 berbanding 8 Atau 1 berbanding 2 Nah, ini berarti memenuhi perbandingan tertentu Yang merupakan bilangan bulat dan sederhana Jadi, jika masa C dalam senyawa 1 dan 2 adalah sama Maka masa O-nya merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana Sekarang kita lihat contoh yang kedua Atau contoh berikutnya Unsur N dan unsur O dapat membentuk 2 senyawa Yaitu NO dan N2O3 Jika masa N di dalam NO dan N2O3 adalah sama Maka masa O-nya akan memenuhi perbandingan tertentu Artinya, memenuhi perbandingan merupakan bilangan bulat dan sederhana Nah, sekarang kita lihat Senyawa NO kita katakan sebagai senyawa 1 Kemudian N2O3 merupakan senyawa 2 Jadi, kita katakan ini adalah senyawa 2 Nah, masa N di dalam NO itu adalah 14 Karena AR-nya 14 Sementara masa O adalah 16 Karena AR-nya adalah 16 Jadi, masa N berbanding masa O adalah 14 banding 16 Kalau kita sederhanakan, ini adalah 7 berbanding 8 Kemudian, senyawa yang kedua N2O3 Masa N-nya adalah 28 Karena AR-nya adalah 14 x 2 berarti 28 Sementara masa O-nya O itu kan 16 16 x 3 berarti 48 Sehingga, perbandingan masa N dengan masa O adalah 28 Membanding 48 Kalau kita sederhanakan, adalah 7 berbanding 12 Nah, di sini sudah terlihat bahwa Masa N di dalam senyawa NO dan N2O3 adalah sama Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Jika masa N di dalam senyawa NO dan N2O3 sama Berarti di sini masanya kan sama Nah, itu 7 pada senyawa 1 dan senyawa 2 Nah, ternyata masa O-nya merupakan Perbandingannya merupakan bilangan bulat dan sederhana Jadi, perbandingan masa O-nya pada senyawa NO dan N2O3 adalah 8 banding 12 Atau kalau kita sederhanakan adalah 2 banding 3 Dan ini merupakan bilangan bulat dan sederhana Kita lihat sekarang contoh yang ketiga Unsur X dan unsur Y dapat membentuk 2 senyawa Yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X Artinya, senyawa 1 mempunyai masa X-nya adalah 50% Sementara senyawa 2, masa X-nya adalah 60% Nah, tentukan perbandingan masa unsur Y Bila masa X-nya sama Nah, dengan demikian Bila senyawa 1, senyawa 2, X-nya sama Dalam hal ini adalah 3 dengan 3 Maka perbandingan Y-nya Nah, jadi perbandingan Y pada senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2 Nah, jadi jawabannya adalah Perbandingan Y pada senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2 Bila unsur X-nya memiliki masa yang sama Nah, inilah hukum Dalton atau hukum perbandingan tetap Nanti kita ketemu pada video berikutnya Untuk membahas hukum-hukum dasar yang lain Terima kasih telah menonton!